Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Kami undang jemaat ku agak Allah untuk bangkit berdiri Malam hari ini Tuhan, sore hari Kami bersyukur untuk salibmu Kami bersyukur untuk pengampunan yang kau beri bagi setiap kami Sebab pengampunan yang kau beri, pulihkan setiap kami Tuhan Terima kasih Tuhan untuk anugerahmu yang terbesar bagi hidupmu Karena anugerahmu kami boleh diselamatkan malam hari Sejauh timu, daripada engkau membuang dosaku Tiada kau ingat lagi pelanggaranku Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku Tiada kau berhitungkan kesalahanku Betapa besar kasih Tuhan Tuhan tua orang puthorn Tuhan Tuhan Pandang hingga hati yang . . . . Kasih Dapatanku ya Tuhan Pengampunan yang kau beri Pulihanku Pengampunan yang kau beri pulihkan setiap hari Sejauh ibu Dari barat Engkau membuang dosaku Terima kasih Jauh ke dalam Tubih laut Kau melemparkan dosaku Tidak kau menghitungkan kesalahanku Betapa besar Kasih Pengampunanmu Tuhan Pengampunanmu Tuhan Kau pandang Hintah hati Yang hancur Ku berterima Kasih Kasih Tepatanku Pengampunan Pengampunan Yang hancur Pengampunan Yang kau beri Tidak Pulih Kau Tidak 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 Pengampunan Hintah hati Yang hancur Tidak 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 Pengampunan Yang kuh Tidak Pengampunan Yang kau beri Pengampunan Pengampunan Yang kau beri Pulihanku Sejauh timur dari para Tuhan Kau buang semua dosa kami Kasihmu yang tidak terpatas Kasih yang terbesar kau berikan pada kami Pengorbanan yang terbesar kau lakukan bagi kami Dan anugerah yang terbesar kau sediakan bagi kami Kau segalanya bagi setiap kami Tuhan Kami bangga punya Allah seperti Engkau Allah yang rela korbankan segala suatunya Sehingga tersedia pengampunan bagi kami Tersedia keselamatan bagi kami Bahkan anugerah yang terbesar yang daripada Tuhan Disediakan bagi kami Tuhan Kami bersyukur dan kami berterima kasih Kau segala galanya Engkau membuat kami kagum Tuhan Bahwa Allah yang ajaib bagi setiap kami Kau yang terbaik Tidak ada yang bisa dipandingkan dengan Engkau Tuhan Dan kau hadir di tengah-tengah kami Kami menyembah Engkau Tuhan Kami memuliakan Engkau Tuhan Engkau lebih di atas segala galanya Kami rindu mendengar sabda dan firman-Mu Tuhan urapilah ambamu Penuhilah ambamu dengan Engkau sendiri Berkata-katalah melalui ambamu Kami butuh Tuhan Nasihat petunjuk yang daripada Tuhan Berkata-kata melalui ambamu Tuhan Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut ambamu Adalah firman-Mu Adalah petunjuk yang daripada Tuhan Adalah isi hatimu Tuhan Untuk setiap kami Jamah di kami Jadikan hati yang siap untuk ditapur benih firman-Mu Sehingga saat kami mendengar Kami mengerti Kami percaya Bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami Sehingga suku-suku kami mengalami Kasih yang terbaik Rencana yang terbaik Anugerah yang terbaik dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Di atas segala nama Namamu yang menyelamatkan kami Kami banjatkan doa kami ini Dan di dalam rohmu Yaitu engkau roh kudus Kami serahkan dalam karyamu Terima kasih Tuhan Amin Amin Beri tepuk tangan yang beriak Teriakan haleluya Haleluya Kasih Yesus yang terbaik Kasih Yesus yang terbaik Berkata Tuhan Yesus yang terbaik Pengorbanan Tuhan Yesus yang terbaik Anugerah yang terbaik disediakan Haleluya yang terbaik disediakan Semoga hati Tuhan Yesus yang terbaik disediakan Haleluya yang terbaik disediakan Kisah tiap kita Bersyukur kepada Tuhan Terima kasih semua pelayan Tuhan yang sudah melayani Sehingga kita sungguh-sungguh sudah diberkati Sebenarnya saat-saat ini kita sedang merayakan Pasca yang luar biasa sekali Saya percaya ini Pasca yang luar biasa Dimulai dari kemarin Kisah tentang Ya Tuhan Yesus ada di Taman Gecemani Berbicara tentang ketatan Tuhan Yesus yang luar biasa sekali Sehingga dia akhirnya bisa berkata Bukan kehendakku Bapak Tapi kehendakmu saja yang jadi Dia ambil langkah ketatan yang luar biasa Itu sebabnya dia mempersembahkan Segala suatunya untuk setiap kita Saya percaya itu anugerah yang terbaik Yang luar biasa sekali Hari ini kita sedang merayakan Pasca itu Saya percaya ada anugerah yang luar biasa Yang disediakan oleh Tuhan Kepada setiap kita Dan itu akan mendatangkan kasih karunia Dan itu akan mendatangkan anugerah yang luar biasa Saya akan bacakan satu ayat saja Dalam kisah tentang pengorbanan Tuhan Yesus Di atas bukit Golgota Yorna 19 ayat yang ke-30 Yorna 19 ayat 30 demikian bunyinya Sesudah Yesus minum anggur asam itu Ia berkatalah ia Sudah selesai Saya ulangi sekali lagi Berkatalah ia Sudah selesai Lalu ia menundukkan kepalanya Dan menyerahkan nyawanya Sudah Kita tahu Sudah setelah di Taman Gecemani Dia siap punya ketaatan yang terbaik Sudah Ketaatan yang sejati Dia bukan ditangkap Dia menyerahkan dirinya untuk ditangkap Lalu diadili Sudah Bahkan disiksa Sudah Bahkan dilakukan sangat kejam sekali Sudah Pengorbanan yang luar biasa Sudah Bisa sakin cerita di The Passion of Christ Sudah begitu luar biasa sekali Sudah Dia dicacimaki Dia dicampuk Dia dilakukan Ya sangat menyakitkan Makota duri Sampai ditombak Sudah Dan banyak Sudah Satu ketika di atas kayu salib Dia teriakkan perkataan ini Sudah Sudah Selesai Artinya dia sedang mengatakan sesuatu Bahwa apa yang dilakukan itu Sudah Selesai Dia sudah selesai Sudah Menanggung semua hukuman Dosa yang harusnya ditimpakan Kepada kita manusia Dia sudah menggantikan kita Terima Sampai Selesai Sehingga kita tidak perlu lagi Sudah Menanggung hukuman Seperti itu Sudah Dia sudah menanggung Sakit penyakit Disakiti Sedemikian rupa Sudah Sampai selesai Menanggung Kutuk sakit penyakit Sehingga kita bisa bebas Sudah Dari kutuk sakit penyakit Dia menanggung Segala sesuatunya Sehingga kita bisa mendapat Pengampunan Sehingga kita bisa Dapat keselamatan Segala sesuatu Surah Yang menjadi syarat Seorang boleh dapat Pengampunan Yang menjadi syarat Seorang boleh diselamatkan Sekali lagi Sudah Tuhan lakukan Di atas kayu salib Dia lakukannya Sampai selesai Maka dia berkata Sudah selesai Itu sebabnya Surah Menanggung Mendatakan anugerah Yang luar biasa Anugerah yang terbaik Tuhan sediakan Bagi setiap kita Bahkan Surah Bukan hanya Dapat pengampunan Bukan hanya Dapat keselamatan Kita dapat Anugerah yang luar biasa Kita sampai Diberi hak Untuk bisa menjadi Anak-anak Tuhan Anak Allah Surah Satu Yanis Tiga Satu Dikatakan Lihatlah Betapa Besarnya Kasihnya Kata-kata Disini Bukan hanya Besar Betapa Besarnya Oh Surah Kasih yang sangat Besar Betapa Besarnya Kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita Itu luar biasa Sekali Sehingga Pak Kita disebut Anak-anak Allah Surah Oh itu Satu hal yang luar biasa Itu anugerah Yang luar biasa Kadang-kadang Mungkin kita bisa Bunyai Satu pertanyaan Atau orang-orang Mempertanyakan Bagaimana Mungkin Kita manusia Kok bisa jadi Anak Tuhan Anaknya Allah Anak Tuhan Kalau hanya Julukan Karena kita Sudah Biasa Tapi bagi orang Yang tidak Biasa Mendengar Apa Anaknya Tuhan Kita manusia Kok jadi Anaknya Tuhan Zaman Tuhan Yesus Surah Dia berkata Dia anak Allah Marah orang-orang Kamu ini Menghujat Allah Bisa berani Berkata Anaknya Allah Surah Tidak bisa diterima Oleh manusia Surah Tapi Justru inilah Kita bisa tahu Ada anugerah Yang luar biasa Anugerah Yang ajaib Ada anugerah Yang terbesar Surah Sampai kadang-kadang Tidak terpikirkan Surah Yaitu kita manusia Bahkan manusia Yang berdosa Oh Surah Bisa dapat pengampunan Bukan hanya pengampunan Tapi keselamatan Bukan hanya Keselamatan saja Bahkan sampai Surah Diberihak Untuk menjadi Anak-anaknya Tuhan Anak-anaknya Allah Surah Saja hari ini Surah Coba resapi sedikit Seringkali kita disebut Anak Tuhan Tapi kadang-kadang Kita tidak mengayati Arti sesungguhnya Belum menangkap sesuatu Kalau hanya julukannya saja Nanti tidak ada artinya Surah Oh kalau kita bisa mengetik Jadi anaknya Tuhan itu Luar biasa sekali Surah Kalau ada disini Mungkin saudara Tiba-tiba Pak Jokowi pulang ke Solo Lalu suka Surah Diambil Anak-angkat Mungkin saudara Wah Jadi anak-angkatnya Pak Jokowi Wah bangga Dimana-mana Diceritakan Di Roma Mungkin pasang fotonya Betul gak Surah Wah ini Surah Luar biasa sekali Tapi sekarang Kita sedang Diingatkan pada Ya Oleh firman Tuhan Kita diberi hak Untuk menjadi Anaknya Tuhan Anaknya Allah Yaitu anaknya Pak Jokowi Pak Besiden Surah Itu satu yang luar biasa Luar biasa Dan Luar biasa Berapa Saya ingin ajak Surah Renungkan sedikit Bagi Anak Allah Itu bagaimana Surah Anak Dengan bukan Anak Itu beda Gak sama Saya ulangi sekali lagi Anak Dengan bukan Anak Itu Ya Gak sama Surah Ya Kalau ada Orang lain Mau masuk kamar Tidur Di tempat tidur Boleh gak Pak Gak boleh Kalau anaknya Sendiri Masuk kamar Tiduran Di tempat tidurnya Boleh gak Boleh Pegang-pegang Boleh gak Boleh Anak Bukan anak Bidah Oh surah Bukan anak ini Banyak larangan Gak boleh Masuk kamar saya Apalagi tidur Di tempat tidur Gak boleh Ada banyak Gak boleh Duduk di ruang tamu Ya Untuk tamu-tamu saja Kadang-kadang gak boleh Mersihin boleh Surah Tapi duduk Gak boleh Surah Ada banyak larangan Surah Anak Bidah Mau masuk kamar kita Tidur di tempat tidur kita Lentet-lentet Pegang-pegang Boleh semua Duduk di ruang utama Boleh Tapi bukan anak Gak boleh Apalagi kalau Budak Surah Zaman dulu Budak Kita ke dadang Dulunya Budak dosa Wah larangannya Banyak sekali Surah Gak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Orang lain Tidak boleh Sembarangan Masuk rumah kita Tidak boleh Duduk Sembarangan Surah Ini dan itu Surah Masuk itu Surah Surah bisa Perhatikan Dalam kehidupan Nyata Kadang-kadang orang Surah Ini hari ini Ada yang Di luar Tuhan Ada banyak aturan Ini kalau Kalau enggak Nanti gini Kalau enggak Nanti gini Surah Itu kita Semengerti itu Bagi mereka Benar Nggak salah Karena kalau tidak Memang mereka bisa Kena hukuman Kalau tidak melakukan Bisa Kena sanksi Surah Karena kita Anak Maka beda Surah Yang kedua Saya mau tanya Pak Geng Ya besok Tetangganya Dikasih warisan Nggak Eh Kasih warisan Nggak Eh Oh enggak Ada Bu Ageng Dimana ya Bu Ageng Bu Ageng Kalau warisannya Dikasihkan orang lain Tetangga Boleh enggak Boleh enggak Enggak boleh Katanya Kasihkan siapa Siapa warisan Anak Anak itu punya Hak Warisan Anak itu Terima Warisan Maka kita Di dalam Tuhan Ada banyak janji Dari Tuhan Diberi banyak Fasilitas Ada warisan Kasih karunia Anugerah Dan berkat Yang luar biasa Sudah hari ini Melalui firman Tuhan ini Yang pertama Kita sedang Diajar Betapa Besarnya Kasih Allah itu Sampai kita Diberi Hak Menjadi Anaknya Tuhan Sendiri Kalau kita bisa Meresapi Arti Anak Itu luar biasa Bukan hanya Sekedar dipanggil Anak Tuhan Tapi Sungguh Sungguh Jadi Anaknya Tuhan Sungguh Suduh Ada fasilitas Sungguh Sungguh Mengalami Jadi Anaknya Tuhan Dan itu Sesuatu yang Luar biasa Nanti Surah akan Mengimani Ayat ini Betapa Besarnya Kasih Kasih Allah itu Sampai kita Bisa Dikaruniai Boleh Menjadi Anaknya Ada Anugerah Yang Tidak Terbatas Ada Anugerah Yang Terbesar Itulah Tema Pasca Kita Anugerah Terbesar Disediakan Bagi Kita Ketidaktahuan Adalah Penghalang Terbesar Menerima Anugerah Itu Kalau kita Tidak Mengetahui Kalau kita Tidak Mengerti Ada Anugerah Yang Terbesar Maka Itu akan Menghalangi Kita Bisa Menerimanya Akibatnya Banyak Orang Kristen Yang Hidup Di Bawah Belenggu Di Bawah Tekanan Di Bawah Kekurangan Di Bawah Kesedihan Pada Sudah Disediakan Anugerah Terbesar Pada Sudah Diberihak Jadi Anaknya Allah Hidup Dalam Kekurangan Hidup Dalam Kelemahan Hidup Dalam Kekalahan Seolah Tidak Menjemirkan Anaknya Tuhan Seringkali Hanya Karena Tidak Menyadari Tidak Mengetahui Ada Anugerah Luar Biasa Yang Sudah Disediakan Satu Kali Di Satu Negara Dalam Perang Dunia Kedua Dijajak Oleh Jepang Lalu Orang Di Sana Dikejar Yang Kira Kira Bisa Membayang Ditangkap Mereka Lari Lari Ke Hutan Mereka Bergerilia Memperjuangkan Kemerdekaannya Tapi Kelompok Ini Terpisah Karena Kalau Menyatu Jadi besar Akan Kelihatan Bisa Ditangkap Bisa Diserbu Bisa Dibunuh Semua Jadi Mereka Terpencar Pencar Kelompok 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 Kecil Bergerilia Bergerilia Sampai Satu Kali Sungguh Sungguh Mereka Bisa Menang Dan Merdeka Waktu Mereka Bisa Lepas Dari Penjajah Waktu Mereka Merdeka Semua Kembali Kota Teriakan Merdeka 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 Luar Biasa Lalu Mereka Bisa Membangun Kotanya Lalu Mereka Bisa Membangun Negaranya Lalu Hidupnya Mulai Lebih Makmur Hidupnya Lebih Bahagia Surah Dengar Setelah Lewat Berapa Puluh Tahun Katanya Surah Ada Orang Yang Masuk Di Hutan Belentara Ketemu Dengan Satu Kelompok Pejuang Yang Dulu Yang Ketakutan Yang Lari Di Hutan Karena Bergerilia Surah Lalu Diberitahu Mereka Oh Ini Kita Sudah Merdeka Kok Kamu Masih Disini Kok Kamu Berita Seperti Ini Kita Sudah Bebas Oh Jepang Sudah Kalah Kita Sudah Merdeka Orang Itu Tidak Percaya Masa Saya Tidak Dengar Kalau Kita Sudah Merdeka Ditunjukkan Fotonya Oh Saat Kemerdekaan Ditunjukkan Kotanya Sekarang Setelah Dibangun Karena Kemerdekaan Setelah Dipuktikan Dengan Banyak Baru Mereka Sadar Baru Mereka Percaya Ternyata Sudah Merdeka Tuhan Lalu Mereka Teriak Merdeka Dan Mereka Kembali Ke kota Dan Mereka Kalah Kehidupan Yang Lebih Baik Kenapa Dulunya Tidak Tahu Banyak Kita Anak Tuhan Juga Sama Tuhan Sudah Memberikan Kemerdekaan Dari Kuasa Dosa Tuhan Sudah Memberikan Anugrah Yang Terbesar Tapi Kadada Tidak Tahu Sekalipun Jadi Anak Tuhan Tapi Tidak Tahu Apa Yang Sudah Tuhan Lakukan Tidak Tahu Anugrah Terbesar Apa Tidak Tahu Apa Yang Tuhan Sediakan Tidak Tahu Apa Yang Tuhan Ingin Kedalam Hidupnya Yang Luar Biasa Ketidak Tauan Tidak Tidak Pernah Mengecap Anugrah Terbesar Yang Sudah Disediakan Oleh Tuhan Dan Menjadi Sia Sia Pada Di atas Kayu Salib Yesus Sudah Berteriak Sudah Selesai Ada Orang Masih Terus Dikejar Kejar Karena Dosanya Karena Pernah Berbuat Dosa Terus Hidup Dalam Rasa Rendah Diri Hidup Dalam Rasa Malu Hidup Dalam Rasa Tertuduh Tidak Selesai Selesai Pada Di atas Kayu Salib Yesus Sudah Berkata Sudah Selesai Itu Sesuatu Yang Luar Biasa Yang Perlu Kita Ketahui Ada Sebuah Kisah Lagi Satu Kali Waktu Amerika Baru Mulai Berdiri Maju Sekali Lalu Ada Seorang Pemuda Dari Eropa Dia Rindu Migrasi Ke Amerika Dia Dengar Berita Di Sana Luar Biasa Sekali Lalu Dia Berjuang Nabung Supaya Bisa Beli Tiket Naik Kapal Dari Eropa Ke Amerika Mau Menuju Ke New York Kota Yang Terbesar Dia Punya Cita Cita Dia Punya Kerinduan Angan-angan Yang Luar Biasa Dia Menabung Dia Menabung Dia Menabung Akhirnya Dia Bisa Beli Tiket Oh Dari Eropa Menuju Ke New York Lalu Dia Sediakan Semua Bekal Yang Dibutuhkan Dia Sediakan Makanan Nanti Selama Di Perjalanan Di Kapal Dia Sediakan Semuanya Lalu Dia Mulai Berangkat Dia Senang Mau Menuju Ke New York Oh Kota Harapannya Oh Kerinduannya Di Sana Cita Citanya Di Sana Dia Ikuti Terus Perjalanan Tapi Sayang Ada Badai Ada Masalah Harus Ya Hari Yang Ditentukan Sudah Sampai Ternyata Harus Mundur Berhari Hari Harus Mundur Karena Cuaca Yang Tidak Baik Dia Bingung Dia Kaget Kenapa Karena Makanan Yang Disediakan Sudah Ditung Pas Harinya Sekarang Kalau Mundur Lalu Makan Apa Sisa Sedikit Lalu Dia Ambil Keputusan Puasa Kalau Kita Mau Doa Puasa 50 hari Untuk Doa Puasa Dia Ini Puasa Terpaksa Karena Makan Yang Tidak Sedikit Nanti Tidak Sampai Puasa Puasa Satu hari Tidak Tiga Kali Makan Satu hari Satu kali Saja Tapi Karena Cuaca Cukup Lama Akhirnya Makan Habis Sekarang Bukan Puasa Satu hari Makan Satu kali Sudah Tidak Bisa Makan Lagi Akhirnya Menjadi Lemah Akhirnya Tidak Berdaya Dan Akhirnya Berbareng Di Tempat Tempat Tidurnya Lalu Yang Lain Lapor Dengan Nakodanya Ini Ada Pemuda Yang Disana Berbaling Tidak Berdaya Tidak Bisa Apa-apa Lalu Nakodanya Datang Kepada Dia Dicek Dibawakan Dokter Dokter Adakah Sakit Dicek Dokternya Lalu Menemukan Ini Sebetulnya Tidak Sakit Hanya Lemah Karena Kekurangan Makan Tidak Makan Jadi Lemah Ini Sangat Lemah Sekali Sudah Kehilangan Kekuatan Lalu Ditanya Kenapa Kamu Tidak Makan Sampai Seperti Ini Lemah Tidak Berdaya Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Lagi Dia Berkata Aku Sebetulnya Sudah Sediakan Makan Ya Cukup Ya Menurut Perjalanan Ini Tapi Cuacanya Tidak Baik Oh Sehingga Makananku Tidak Cukup Sehingga Aku Tidak Bisa Makan Lagi Nah Kodanya Kaget Lalu Diminta Tiket Mana Diambil Tiketnya Dibaca Dituntukkan Kepada Dia Sebetulnya Yang Dia Beli Di Tiketnya Ditulis Sudah Termasuk Makan Satu Hari Tiga Kali Bahkan Sepuas Ya Gratis Kenapa Sampai Dia Kelabaran Kenapa Sampai Dia Terkulai Kenapa Dia Sampai Menderita Seperti Itu Padahal Dia Sudah Punya Tiket Makan Gratis Tidak Usah Bayar Sepuasnya Hanya Kenapa Tidak Tau Surah Boleh Tertawa Tapi Banyak Surah Kadang Terkabar Tidak Berdaya Anak Tuhan Tapi Tidak Berdaya Hanya Satu Tidak Tau Apa Yang Sudah Dilakukan Tuhan Apa Yang Sudah Disediakan Oleh Tuhan Yang Begitu Besar Anugrah Bahkan Yang Terbesar Tidak Tau Tidak 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 Anugrah Yang Terbesar Bisa Menjadi Sia Sia Di Dalam Kehidupan Kita Yang Berikutnya Lagi Surah Tentang Kesadaran Surah Banyak Orang Lebih Sadar Akan Dosa Daripada Sadar Akan Anugrah Saya Ulangi Sekali lagi Ada Kesadaran Akan Dosa Ada Kesadaran Akan Anugrah Tapi Banyak Orang Termasuk Anak Tuhan Sendiri Seringkali Lebih Sadar Dosanya Daripada Anugrah Tuhan Yang Disediakan Baginya Yang Terus Dipikirkan Yang Terus Disadari Dosanya Kekurangannya Kelemahnya Ketidakmampuannya Yang Terus Oh Disadari Yang Terus Diingat Yang Terus Dipikir Yang Terus Dikatakan Dosanya Dosanya Kekurangannya Kekurangannya Jarang Dia ingat Jarang Sadar Anugrahnya 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 Tuhan sudah memberikan Anugrah yang Terbesar Yang Melampaui Kekurangan Kita Pengampunan Yang Terbesar Yang Melampaui Dosa Kita Pertolongan Yang Terbesar Yang Melampaui Masalah Kita Seringkali Tidak Disedari Ya Menyadari Dosanya Lebih Besar Daripada Pengampunan Menyadari Kekurangannya Lebih Besar Daripada Menyadari Pertolongan Tuhan Yang Disedari Hanya Kekurangannya Yang Disedari Hanya Kelemahannya Yang Disedari Hanya Dosanya Terus Itu Kesadaran Yang Paling Besar Dalam Hidupnya Sehingga Kadang-kadang Ada Orang Sudah Terima Tuhan Yesus Lalu Dikatakan Kamu Terima Tuhan Yesus Ya Dimetrekkan Ya Dibapis Lalu Biasanya Ngomong Apa Jangan Aku Ini Masih Jelek Hidupku Masih Jelek Aku Ini Orang Berdosa Jangan Bapis Aku Ini Misi Kotor Sudah Dengar Sudah Terima Yesus Sudah Disediakan Pengampunan Sudah Disehatkan Oh Keselamatan Segala Suatu Itu Enggak Diingat Pengampunan Enggak Diingat Enggak Disadari Anugerah Tidak Disadari Yang Disadari Kekurangannya Masih Jelek Masih Ya Tidak Baik Masih Ini Dan Itu Sehingga Baptis Saja Tidak Berani Betul Ada Nggak Disini Dalam Nama Tuhan Yesus Langkah Baptis Kalau Saudara Terus Menyadari Kekurangan Saudara Saudara Itu Mapan Di Dalam Kekurangan Kalau Saudara Terus Menyadari Dosa Saudara Mapan Dalam Dosa Oh Aku Masih Sering Jatuh Dalam Dosa Jadi Diimani Sendiri Dikatakan Seri Ya Sering Jatuh Lagi Ya Sering Jatuh Lagi Ya Sering Jatuh Yang Diingat Itu Memang Aku Suka Jatuh 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 Diminta Melayani Tuhan Berkata Kamu Diselamatkan Untuk Nyelamatkan Orang Lain Sama Seperti Tadi Aku Enggak Layak Seperti Ini Aku Enggak Layak Melayani Aku Masih Jelek Aku Enggak Bisa Apa-apa Bodoh Gak Mungkin Bisa Saudara Kesadarannya Adalah Kesadaran Kekurangan Kesadarannya Kesadaran Ketidak Mampuan Saudara Ada Kekurangannya Tapi Ingat Ada Pertolongan Tuhan Ada Pengurapan Tuhan Ada Hikmat Tuhan Ada Penyertaan Tuhan Yang bisa Membuat Yang tidak Bisa Jadi Bisa Yang Membuat Tidak Mungkin Jadi Mungkin Yang Membuat Tidak Tahu Jadi Tahu Tapi Yang Terus Disadari Oh Ketidak Tahuannya Oh Kelemahnya Oh Kebodohannya Tidak Menyadari Pertolongan Tuhan Tidak Menyadari Hikmat Tuhan Tidak Menyadari Penyertaan Tuhan Sehingga Satu Tahun Tetap Jemaat Lima Tahun Tetap Jemaat Sepuluh Tahun Tetap Jemaat Biasa Dua puluh Tahun Tetap Jemaat Biasa Tiga puluh Tahun Tetap Jemaat Biasa Sampai Pulang Ke rumah Bapak Tetap Saja Jemaat Biasa Yang Belum Pernah Melayani Sampai Pulang Tidak Pernah Bisa Melayani Hanya Karena Saudara Dengar Sadar Kekurangan Lebih dari Sadar Pertolongan Tuhan Sadar Dosa Lebih Daripada Sadar Anugerah Tuhan Saya Tanya Pada Saudara Mana Yang Lebih Besar Kesadaran Saudara Kekurangan Atau Kasih Karunia Anugerah Yang Lebih Besar Saudara Seingat Tuhan Itu Punya Rencana Yang Luar Biasa Baiknya Tapi Iblis Itu Senantiasa Membelokkan Supaya Kita Gagah Masuk Dalam Rencana Tuhan Yang Luar Biasa Saya Beri contoh Tuhan Ingin Kita Punya Iman Yang Besar Saudara Setuju Siapa Yang Bercaya Tuhan Ingin Kita Punya Iman Yang Rapoh Angkat Tangan Rapoh Caplek Siapa Siapa Yang Tuhan Sadar Percaya Tuhan Ingin Tuhan Punya Iman Yang Kokoh Yang Besar Dalam Tuhan Angkat Tangan Betul Ya Saudara Itu Tuhan Kita Tapi Dengar Iblis Itu Berusaha Menggeser Dari Iman Kepada Sombong Betul Saudara Orang Sombong Akan Dijatuhkan Orang Punya Iman Akan Dipakai Itu Hal Yang Besar Iblis Tidak Tidak Disimpangkan Saudara Orang Yang Punya Iman Itu Dia Akan Berkata Aku Tidak Bisa Apa Tapi Aku Bersyukur Tuhan Luar Biasa Tuhan Itu Bisa Menyertai Aku Yang Tidak Bisa Jadi Ada Punya Iman Yang Luar Biasa Tuhan Bisa Pakai Hidupku Luar Biasa Tapi Kadang Diserongkan Oh Aku Hebat Oh Ini Karena Hasilku Oh Ini Karena Pekerjaanku Ini Karena Keringetku Betul Nah Yang Kedua Tuhan Ingin Kita Rendah Hati Siapa Percaya Tuhan Ingin Kita Rendah Hati Angkat Tangan Sekarang Tidak Cebakan Siapa Percaya Rendah Hati Betul Saudara Tapi Dengar Iblis Itu Ingin Kita Rendah Diri Keliatannya Sama Itu Bidak Sekali Saudara Oh Saudara Bisa Membedakan Orang Yang Rendah Hati Itu Gimana Aku Ini Gak Bisa Bapak Tapi Tuhan Mau Pilih Aku Tuhan Mau Pakai Aku Bahkan Tuhan Mencupat Aku Semua Berhasil Ini Hanya Karena Tuhan Semuanya Karena Anugerahnya Tanpa Tuhan Aku Nol Tanpa Tuhan Aku Kosong Aku Bersyukur Pada Tuhan Oh Semua Yang Aku Capai Karena Tuhan Saja Rendah Hati Itu Kesukaan Tuhan Betul Tapi Dengar Iblis Akan Berusaha Beda Rendah Diri Aku Memang Cacing Aku Memang Tanah Lihat Aku Hanya Lilian Kecil Yang Gak Bisa Apa-apa Aku Anaknya Orang Miskin Aku Memang Orang Bodoh Aku Memang Orang Jahat Aku Memang Sering Jatuh Aku Itu Tidak Berdaya Aku Tidak Berguna Untuk Baptis Gak Berani Untuk Melayani Gak Berani Untuk Ini Gak Berani Menyesali Diri Aku Memang Tidak Berguna Gak Bisa Apa-apa Itu Tipuan Iblis Supaya Kita Gak Bisa Dipakai Tuhan Supaya Kita Gak Bisa Terima Anugerah Tuhan Supaya Kita Tidak Berfungsi Kok Diem Semuanya Tapi Betul Saudara Saya Cek Saudara Lebih Sadar Yang Negatif Atau Yang Positif Setan Itu Selalu Negatif Tuhan Itu Positif Yang Negatif Di Palang Di Kaisal Di Positif Tapi Seringkali Anak Tuhan Gak Ngalami Jadi Anak Tuhan Kenapa Terlalu Sadar Dosa Lebih Daripada Sadar Anugerah Pengampunan Terlalu Sadar Kekurangan Daripada Anugerah Berkat Pertolongan Tuhan Hari Ini Saya Ajak Setiap Saudara Semua Yang Ada Di Tempat Ini Tuhan Sudah Sediakan Anugerah Yang Terbesar Sadari Anugerah Itu Lebih Besar Daripada Kekurangan Kita Semua Yang Minus Di Atas Di Palang Di Rubah Jadi Pelas Oh Boleh Iblis Itu Bawa Kegelapan Dalam Hidup Kita Hidup Masa Depannya Gelap Nasib Gelap Tapi Dengar Tuhan Itu Terang Bukan Kegelapan Waktu Gelap Didatangi Terang Maka Kegelapan Lenyap Jadi Terang Hidup Terang Masa Depan Terang Nasib Terang Sadar Anugerah Lebih Daripada Sadar Akan Dosa Surah Itu akan Mendatangkan Kasih Karunia Itu akan Mendatangkan Anugerah Yang Luar Biasa Di Dalam Tuhan Surah Lihat Rasul Paulus Kalau Surah Baca Di Alkitab Rasul Paulus Itu akan Berkata Aku Adalah Orang Yang Paling Bejat Di Antara Semua Rasul Aku Adalah Orang Yang Paling Jahat Di Antara Semua Rasul Aku Adalah Orang Yang Paling Kotor Di Antara Semua Rasul Aku Adalah Orang Yang Paling Tidak Layak Dari Semua Rasul Aku Penuh Kebencian Aku Tangkep Anak-anak Tuhan Aku Benci Dengan Tuhan Aku Aniaya Anak Tuhan Aku Penjarakan Anak Tuhan Bila Aku Bunuh Orang Percaya Aku Itu Paling Kejam Aku Dosanya Paling Berat Dia Berkata Seperti Tapi Dia Enggak Berhenti Sampai Disitu Tapi Anugrah Anugrah Terbesar Dari Allah Yang Membuat Aku Bisa Dapat Pengampunan Anugrah Yang Begitu Besar Kasih Yang Begitu Besar Dari Allah Yang Membuat Aku Bisa Diselamatkan Dalam Keadaan Kotor Dalam Keadaan Tidak Baik Yesus Datang Dalam Hidupku Yesus Sadarkan Aku Yesus Ampuni Aku Yesus Selamatkan Aku Oh Bahkan Yesus Panggil Aku Jadi Ambanya Jadi Alatnya Mau Dipakai Oleh Tuhan Bawa Injil Sampai Kaujung Bumi Semua Karena Anugrah Semua Karena Kasih Karunia Maka Aku Tidak Mau Tawar Hati Aku Mau Kejakan Sebaik Mungkin Aku Mau Lakukan Sebaik Mungkin Betul Saudara Betul Saudara Sadar Akan Anugrah Lebih Besar Itu Penting Saudara Lihat Drama Tadi Kalau Saudara Bisa Perhatikan Persis Dengan Ini Pertama Waktu Keluar Mereka Mengucapkan Betapa Besar Anugrah Allah Kita Manusia Diciptakan Luar Biasa Lebih Dari Semua Ciptaan Allah Di Muka Bumi Ditaruh Di Taman Luar Biasa Sekali Tadi Diciptakan Luar Biasa Selnya Sekian Banyak Nafas Satu Hari Sekian Banyak Ajaib Ciptaan Tuhan Dalam Hidupku Semua Banyak Tapi Yang Saya Ingat Teman Satu Rambutnya Saja 10.000 Lebih Katanya Karena Dulu Rambut Saya Pernah Habis Hilang Jadi Dulu Kehilangan 10.000 Lebih Saya Ingat Tadi Surah Tapi Sedang Cita Betapa Besar Anugrah Allah Itu yang Pertama Waktu Berdiri Sini Tapi Setelah Itu Dikodain 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 Membuat Mereka Berkumul 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 Tapi Akhirnya Mereka Ambil Keputusan Tolak Dosa Kenapa Anugrah Tuhan Lebih Besar Dari Semua Yang Aku Bisa Dapatkan Dengan Dosa Anugrah Tuhan Terlampau Besar Untuk Aku Lagi Menyakiti Hatinya Tuhan Karena Anugrah Yang Lebih Besar Akhirnya Mereka Tolak Dosa Dan Mereka Memujikan Anugrah Terbesar Melampau Segalanya Tidak Bisa Dibeli Dengan Apapun Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Apapun Mereka Justru Tolak Dosa Hidup Dalam Kemenangan Hidup Dalam Anugrah Bukan Bukan Berarti Kita Lupakan Dosa Saudara Ingat Maksud Saya Tuhan Itu Memang Benci Dengan Dosa Tapi Tuhan Itu Mengasih Orang Berdosa Jangan Sampai Karena Dosa Yang Merusak Hancur Masuk Neraga Jangan Sampai Tuhan Ingin Menyelamatkan Orang Berdosa Tuhan Ingin Siapapun Saudara Berdosa Tuhan Mengasih Saudara Ingatlah Akan Kasihnya Ingatlah Akan Anugerahnya Ingatlah Akan Panggilannya Membuat Saudara Datang Pada Tuhan Membuat Saudara Tersungkur Membuat Saudara Ayan Dapat Pengampunan Dan Keselamatan Satu Lagi Satu Kali Ada Seorang Pecina Ditangkap Dibawa Pada Tuhan Yesus Lalu Orang Orang Banyak Sudah Bawa Batu Yesus Guru Menurut Musa Orang Seperti Ini Harus Dirajam Dilempari Batu Sampai Mati Bagaimana Menurut Engkau Saudara Oh Kita Sudah Siap Lakukan Hukum Torat Saudara Iya Saudara Tapi Apa yang Dilakukan Tuhan 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 Tidak Jawab Tuhan Jongkok Nulis Di Tanah Sesuatu Tulisan Setelah 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 Nulis Di Tanah Tuhan Berkata Siapa Dia Antara Kamu Yang Tidak Pernah Berbuat Dosa Kamu Layak Lempari Dia Sampai Mati Yang Tidak Pernah Berbuat Dosa Lempari Dia Sampai Mati Hukum Torat Dijalankan Tapi Kalau Kamu Juga Pernah Berbuat Dosa Jangan Sekali Kali Lempari Dia Batu Itu akan Balik Kena Kamu Sendiri Kalau Kamu Berbuat Dosa Juga Pernah Berbuat Dosa Jangan Lempari Yang Tidak Pernah Berbuat Dosa Oh Diberihak Lempari Dia Lalu Ditunggu Gak Ada Yang Lempari Satu Demi Satu Batunya Ditaruh Dijatuhkan Pergi Orang Orang Pergi Sampai Imam Imam Pergi Imam Kepala Pergi Karena Semua Berbuat Dosa Semua Saudara Semua Yang ada Disini Saya Semua Orang Pernah Berbuat Dosa Lalu Apa Yang Dilaku Tuhan Yesus Tuhan Yesus Berkata Pada Perempuan Ini Dimana Semua Yang Mau Menghakimi Engkau Sudah Pergi Guru Lalu Tuhan Berkata Aku Juga Tidak Menghakimi Kenapa Yesus Datang Bukan Untuk Menghukum Yesus Datang Untuk Memberi Pengampunan Yesus Datang Untuk Memberi Keselamatan Yesus Datang Untuk Memberi Anugrah Supaya Orang Berdosa Bisa Dapat Pengampunan Bisa Keluar Dari Hukuman Tidak Mengalami Kebinasaan Kita Menyadari Itu Kasih Yang Terbesar Itu Anugrah Yang Terbesar Lebih Daripada Dosa Lalu Tuhan Berkata Tapi Jangan Berbuat Dosa Lagi Saja Setiap Surah Biarlah Menjadi Orang Yang Lebih Sadar Anugrah Tuhan Yang Tidak Terbatas Yang Terbesar Yang Lebih Besar Dari Segalanya Yang Melampaui Kekurangan Kita Yang Melampaui Segalanya Surah Maka Surah Akan Datang Tersungguh Surah Akan Menerima Kasih Karunia Yang Luar Biasa Yang Ketiga Anugrah Tuhan Memberi Kemenangan Atas Dosa Atas Pergumulan Bahkan Anugrah Itu Bisa Kita Dapatkan Ibrani 4 Ayat 16 Dikatakan Sebab Itu Marilah Kita Dengan Penuh Keberanian Saya Ulangi Marilah Kita Dengan Apa Saudara Penuh Keberanian Saya Ulangi Bacanya Sebab Itu Marilah Kita Sekarang Untuk Kita Semua Saudara Dengan Apa Saudara Penuh Keberanian Bukan Hanya Berani Bukan Setengah Berani Bukan Tiga Empat Berani Penuh Keberanian Buang Ketakutan Gak Gak Ketakutan Gak Gak Keraguan Penuh Dengan Keberanian Hanya Berani Penuh Dengan Keberanian Menghampiri Ta Ta Kasih Karunia Apa Artinya Ta Tak Kasih Karunia Saya ulangi Surah Di Firman Tuhan Berkata Marilah Kita Dengan Apa Penuh Keberanian Jangan Ragu Ragu Jangan Takut Jangan Kawatir Penuh Keberanian Menghampiri Apa Ta Ta Kasih Karunia Ta Ta Itu Kuasa Otoritas Kasih Karunia Itu Apa Kemuran Allah Grace Kebaikan Allah Anugerah Allah Ta Kemuran Allah Yang seharusnya Tidak Layak Boleh Dilayakan Yang seharusnya Diukum Boleh Diampuni Bukan Karena Kebaikan Kita Kasih Karunia Tata Kasih Karunia Marilah Kita Dengan Keberanian Datang Pada Tata Yang penuh Dengan Kasih Karunia Itu Ajakan Tuhan Itulah Yang dilakukan Oleh Tuhan Yesus Kenapa Surah Supaya Kita Menerima Rahmat Kalau Kita Tidak Dengan Berani Menghampiri Tata Kasih Karunia Kemuran Allah Tidak Pernah Menerima Surah Rahmat Anugrah Yang terbaik Mari Dengan Penuh Keberanian Datang Pada Tata Kasih Karunia Supaya Kita Menerima Rahmat Dan Apa Surah Menemukan Kasih Karunia Sungguh Sungguh Menemukan Kasih Karunia Sungguh Menemukan Pengampunan Sungguh Menemukan Anugrah Sungguh Menemukan Favor Tuhan Dalam Hidupan Kita Sungguh Menemukan Kemuran Allah Dalam Hidup Kita Beri Tepuk tangan Yang Meriah Untuk Mendapat Pertolongan Kita Pada Waktunya Untuk Mendatangkan Pertolongan Pada Waktunya Saat Kita Butuh Sungguh Sungguh Bisa Dapatkannya Amin Surah Karena Dia Sudah Selesai Menyediakan Pengampunan Dia Sudah Selesai Gantikan Kita Terima Hukuman Karena Dia Sudah Selesai Bayar Hutang Dosa Kita Karena Dia Sudah Selesai Saya Beri contoh Satu kali Ada Seorang Yang Ambil Kredit Bank Hutang Di Bank Satu Miliar Gak Bisa Bayar Ada Ada Yang Utang Gak Bisa Bayar Ada Gak Ada Yang Gak Katakan Tapi Gak Gak Katakan Seorang Ngomong Saya Aku Utang Tidak Bisa Bayar Lagi Itu Saja Karena Kalau Seorang Yang Alami Seorang Akan Lebih Mengerti Utang Satu Pilihan Tidak Bisa Bayar Tidak Berkata Aku Orang Yang Tidak Bisa Bayar Kredit Kredit Macet Aku Orang Yang Gaga Aku Orang Terjerat Utang Aku Orang Yang Utang Banyak Orang Yang Tidak Bisa Bayar Tapi Satu Kali Ada Teman Lamanya Sekarang Jadi Bos Dengar Dia Sedang Terjerat Utang Satu Miliar Tidak Bisa Bayar Lalu Bos Itu Panggil Dia Benar Dikenang Dia Berkata Iya Aku Gagah Lalu Bos Temannya Baik Teman Laman Yang Baik Ajak Dia Datang Ke Bank Setelah Sampai Di Bank Dia Langsung Selesaikan Utang Dibayar Lunas Oleh Temannya Yang Sudah Jadi Bos Dibayar Lunas Nah Sekarang Saya Perhatikan Waktu Dia Keluar Dari Bank Pulang Dia Tetap Ngomong Aku Orang Yang Gak Bisa Bayar Hutang Aku Orang Yang Kredit Macet Terus Ngomong Gita Atau Berubah Dia Akan Berkata Merdeka Sekarang Aku Bebas Hutang Kulunas Sudah Selesai Betul Saudara Tuhan Sudah Lakukan Seperti Itu Jangan Terus Mengeluh Amin Kebaikan Tuhan Terima Anugerah Tuhan Itu Mendatangkan Kasih Karnia Itu Mendatangkan Anugerah Itu Mendatangkan Berkat Karena Kita Bisa Menterima Melalui Iman Kita Dan Itu Mendatangkan Kasih Karnia Yang Luar Biasa Di Dalam Kehidupan Kita Dan Tuhan Akan Berkarya Dan Berkarya Saya Tutup Dengan Satu Kesaksian Lagi Ada Seorang Penginjil Yang Sangat Terkena D.L. Mundi Ingat Saya Satu Kali Dia Pernah Malam Malam Iblis Datang Dalam Suatu Penglihatan Lalu Berkata Untuk Apa Kamu Menginjil Kamu Munafik Apa Jadi Penginjil Hamba Tuhan Kotbah Hebat Hebat Kamu Tahu Tidak Dosa Amu Itu Banyak Lalu Iblis Keluarkan Kertas Lalu Ditulis Tinta Merah Aku Tulis Tinta Merah Biar Kamu Tahu Merah Ini Kamu Pernah Berjina Kamu Pernah Nipo Orang Waktu Dengar Itu Jantungnya Detak Kamu Pernah Ini Kamu Pernah Ini Makin Dia Dengar Makin Tertunduk Kamu Pernah Berbuat Ini Penuh Surah Ini Iblis Berkata Masih Banyak Kayak Gini Kau Mau Jadi Pengincil Munafik Ngapain Kamu Nggak Layak Dia Diam Saat Dia Dalam Keadaan Lemah Roh Kudus Datang Roh Kudus Berkata Di Dalam Alam Raya Ambil Surat Dakwaan Iblis Lalu Ambillah Tinta Merah Zaman Dulu Pen itu Kan Pakai Tinta Masukkanlah Surat Dakwaan Iblis Di Tinta Merah Ambil Lagi Sekarang Dakwaan Iblis Hilang Kertasnya Semua Jadi Merah Karena Darah Yesus Menghapus Semua Dosa Benar Dulu Kita Berbuat Dosa Benar Dulu Kita Orang Yang Jahat Benar Dulu Budak Dosa Tapi Dengar Kasih Anugerah Yang Terbesar Sudah Menghapus Semua Tidak Maka Firman Tuhan Berkata Marilah Kita Dengan Penuh Keberanian Hampiri Tata Kasih Karunia Memang Tidak Layak Harusnya Dukung Tapi Tuhan Sudah Menggantikan Kita Ada Kasih Karunia Ada Kemurahan Tuhan Ada Pengampunan Tuhan Ada Kebaikan Kebaikan Tuhan Yang Bisa Kita Terima Karena Sudah Disediakan Dia Terima Semua Yang Tidak Baik Untuk Sediakan Semua Yang Baik Bagi Kita Mari Hampiri Tata Kasih Karunia Supaya Engkau Mendapatkannya Supaya Engkau Menemukan Kasih Karunia Itu Supaya Engkau Dapat Pada Saat Semua Tuhan Itulah Anak Tuhan Tuhan Semua Pengis Berdiri Kita Lakukan Pajaman Kudus Pajaman Kudus Bukan Sekedar Liturgi Tapi Juga Sedang Mengingatkan Kita Akan Pengorbanan Yang Terbesar Dari Tuhan Juga mengingatkan kita Akan anugerah yang terbesar Yang tersedia Karena kasih yang terbesar Karena pengorbanan yang terbesar Yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Jangan pikirkan yang lain Jorah Datanglah pada Tuhan Biar segalanya bagi setiap kita Hayati kebaikan Tuhan Jorah Renungkan kebaikan Tuhan Jorah Sadari pertama baiknya Tuhan Jorah Jangan sadari kekurangan saudara terus-menerus saja Jangan hanya menyadari dosa terus-menerus saja Jangan hanya menyadari masalah terus-menerus Tapi sadarilah Tuhan lebih daripada setan Sadarilah pertolongan lebih daripada masalah Sadarilah anugerah favor lebih daripada dosa Dan saudara akan menerima kelegaan Kasih dan anugerah Dan itu akan mendatangkan kemuran Tuhan dalam hidup kita Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami akan melakukan pecapan yang kudus Berkati, roti, dan anggur ini Tuhan Subah menjadi sarana kami melakukan pecapan yang kudus Tahirkan kami amba-ambamu Subah pelayanan kami Berkenan di hati Tahirkan kami semua Tuhan Subah pecapan kudus Sungguh-sungguh mendatangkan anugerah yang terbaik dari Tuhan Bagi setiap kami Dan mendapatkan pekenanan di hati Dalam nama Tuhan Yesus Kami lakukan pecapan kudus ini Amin Silahkan duduk surah Silahkan duduk Kasih yang terindah Kasih yang terindah Hati yang mulia Hanya ku tembukan di dalammu Yesusku Kujian dari hatiku Selalu di setiap waktuku Tidak pernah merupakan Kasihmu Karya terbesar Dalam hidupku Pengorbaranku Yang selamatkan ku Engkau lah harta Yang tak terbilai Yang ku miliki Dan ku hargai Yesus sentau Ku kagumi Karya terbesar Dalam hidupku Pengorbananku Yang selamatkan ku Yang selamatkan ku Engkau lah harta Yang tak terbilai Yang ku miliki Yang ku hargai Yesus sentau Yesus sentau Yesus sentau Ku kagumi Karya terbesar Dalam hidupku Dalam hidupku Dalam hidupku Pengorbananku Yang selamatkan ku Engkau lah harta Engkau lah harta Yang ku miliki Yang ku miliki Yesus sentau Yesus sentau Ku kagumi Ku kagumi Musik tetap pujikan dengan lembut Jari Terima lah pecah Mereka Iman Roti adalah tubuh Yesus Yang sudah rela Diancurkan Supaya semua yang Hancur dalam hidup kita Dipulihkan lagi Kehidupan yang hancur Iman TR.. Masa depan ונים yang hancur Supaya Bisa dipulihkan Start Nak Bahkan pelayanan sore yang hancur Supaya bisa dipulihkan Start Nak Keluarga yang hancur Supaya bisa dipulihkan Keuangan PEkerjaan yang hancur Supaya bisa dipulihkan Ana Anggur Adalah Darah Yesus Yang sudah rela Ditumpahkan Sampai titik yang terakhir Supaya segala Dosa kesalahan kita Bisa diampuni Baik dosa yang besar Maupun yang dianggap kecil Baik dosa yang kecil Maupun dianggap biasa Baik dosa yang sangat Kotor, nacis Atau dosa yang biasa kotor Juga termasuk Baik dosa yang ketahuan Termasuk dosa yang tidak ketahuan Orang lain Supaya bisa mendapat pengampunan Daripada Tuhan Setiap orang sudah pernah berbuat dosa Hampiri Tuhan Datang pada Tuhan Bahkan sementara Pejaman kudus masih dibagikan Bukalah hati Di hadapan Tuhan Rendahkan hatimu di bawah kaki Tuhan Katakan pada Tuhan Tuhan ujilah Selidikilah hidupku Adakah yang salah Ingatkan aku Tuhan Mintalah Tuhan Berbicara Menyelidiki seluruh hidupan kita Mungkin ada Tutur kata yang salah Mungkin ada Perbuatan tinggal aku yang salah Mungkin ada Pikiran-pikiran yang salah Atau mungkin ada Keinginan dalam hati yang salah Saudara Kalau saat ini Tuhan sedang mengingatkan sesuatu Yang salah Sesuatu yang tidak baik Dalam nama Tuhan Yesus Jangan ada yang Jangan ada yang keraskan hati Jangan ada yang Punya alasan apapun Kepada Tuhan Jangan saudara Sebunyikan sesuatu Kepada Tuhan Dia mau tahu Dia mau benar Dia lebih benar dari kita Bahkan dia makasih Saudara Tujuannya adalah Supaya saudara Bisa diingatkan Tujuannya adalah Supaya saudara Bisa memperbaikinya Tujuannya Supaya saudara Bisa mendapat pengampunan Tujuannya adalah Supaya saudara Bisa dapat pemulihan Tujuannya adalah Supaya saudara Mendapat anugerah Yang terbaik Daripada Tuhan Buka hati Dia dapat Tuhan Tanggapi Sebelum kita lakukan Pecah melurus Selesaikan semua Di hadapan Tuhan Izinkan firman Tuhan Juga berkata-kata Pada saudara Karena kasih Allah Yang penting besar Dia sudah Menganugerahkan Kita Oh bisa menjadi Anak-anaknya Tuhan Hari ini Saya ajak kita uji Kita hanya sekedar Disebut anak Tuhan Atau kita sungguh-sungguh Menyadari Arti Anak Tuhan Ataukah kita sungguh-sungguh Mengalami Jadi anaknya Tuhan Yang begitu Luar biasa Oh itu menjadi Anugerah yang terbesar Dalam kehidupan kita Kita juga Memuji diri Seperti firman Tuhan Ketidaktahuan kita Bisa membuat kita Kehilangan Anugerah yang terbesar Hari ini Saudara Buka hati saudara Apakah selama ini Saudara menyadari Anugerah yang terbesar Yang luar biasa Yang tidak terkirakan Yang sudah Disediakan oleh Tuhan Adakah saudara menyadari Apakah saudara Mengatauinya Dengan sungguh-sungguh Hari ini firman Tuhan Sudah Mengingatkan kita Hari ini firman Tuhan Sudah memberitahukan Pada kita Saudara sadari Saudara Anugerah itu Lebih daripada Kekurangan Jangan kita Menyadari Dosa Lebih dari Anugerah Jangan kita Menyadari Masalah Lebih daripada Pertolongan Tuhan Jangan kita Menyadari Saudara Semua kelemahan Oh Lebih daripada Kekuatan Yang Tuhan bisa Berikan Sadari Anugerah Lebih besar Daripada Dosa Sadari Penyertaan Tuhan Lebih daripada Goliat Goliat Yang datang Dalam hidupan kita Sadari Kebaikan Tuhan Yang melampaui Segala yang tidak baik Dalam hidupan Suratkan Alami kasih Kalian Dan suratkan Mendapatkan Anugerah Lalu Sementara Nanti kita Mulai melakukan Pejaman Kudus Hampirilah Tata Anugerah Dengan Penuh Keberanian Supaya Saudara Menemukan Kasih Karunia Itu Surat Saudara Mendapatkan Kasih Karunia Itu Dan saat Saudara Membutuhkannya Saudara Mendapatkannya Kalau ada Di antara Saudara Yang belum Menerima Perjaman Kudus Angkatlah Tangan Saudara Supaya Bisa Dilayani Kalau Sudah Mari kita Angkat Roti Tinggi Tinggi Di hadapan Allah Bangkit Berdiri Saudara Angkat Roti Di hadapan Allah Malam Sebelum Tuhan Yesus Menyerahkan Dirinya Ia duduk Bersama Murid-muridnya Ia mengambil Roti Dan Mengangkat Ke atas Ia mengucapkan Syukur Ia Memberkatinya Memecat-mecahkannya Dan memberikan Pada Murid-muridnya Serta berkata Inilah tubuhku Yang diserahkan Bagi kamu Perbuatlah Ini menjadi Peringatan Akan aku Apakah Suara Percaya Roti Yang kita Angkat Adalah Tubuh Yesus Yang rela Dihancurkan Supaya Semua Yang hancur Dalam Hidup Kita Bisa Dipulihkan Apakah Suara Percaya Kita Makan Dengan Iman Dalam Nama Tuhan Yesus Demikian Juga Ia mengambil Cawan Sesudah Makan Lalu Berkata Cawan Ini adalah Perjanjian Baru Yang dimetrekkan Oleh Darahku Perbualah Ini Setiap Kali Kamu Meminumnya Menjadi Peringatan Akan Aku Apakah Suara Juga Percaya Anggur Dalam Cawan Adalah Darah Yesus Yang Sudah Relah Ditumpahkan Sampai Titik Yang Terakhir Supaya Sebuah Dosa Kesalahan Kita Bisa Diampuni Apakah Suara Percaya Amin Kita Minum Dengan Iman Dalam Nama Tuhan Yesus Amin 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 Datang Tuhan Tuhan Terima kasih Terima kasih Yang tidak layak, kau layakan Kami yang jalan, kau akuni Oh Tuhan, kami yang patuh, kau sucikan Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Anugerahmu yang terbesar melapui Semua yang ditawarkan dunia Anugerahmu membawa pengabunan Anugerahmu mendatangkan keselamatan Anugerahmu sudah membawa pemulihan dalam hidup kami Anugerahmu membawa kesehatan kesabuhan Anugerahmu membawa pemulihan dalam romantan Anugerahmu Tuhan memberi penggiran untuk memelayani Berkata-kata pada Tuhan, berkata-kata pada Tuhan Ampirin Tuhan, seperti firman Tuhan Dengan penuh keberanian, sangat takut Jorah Memang kotor manusia, memang kita penuh dengan kelemahan Tapi anugerahnya melapui Oh pemernya, kasihkan dunia Kebaikan Tuhan melapui kekurangan kita Oh kita yang tidak layak Dipilihnya sudah, dilayakannya Oh, tetap menanggannya kita Oh dia memberikan ruangnya Tinggal di dalam kita Dia menyertai kita Dia akan menunggu kita Dia akan menunggu kita Dia akan menunggu kita Tuhan, apa-apa sekarang Tuhan, apa-apa sekarang Rauh kudus berkarya di tengah-tengah kami Rauh kudus berkarya di tengah-tengah kami Oh Tuhan, hampiri setiap kami Oh Tuhan, satu dengan satu lagi lagi Oh Tuhan, berikan pemayuan-pemayuan Oh Tuhan, berikan percataan hilangis Oh Tuhan, berikan perempuan Oh Tuhan, bukan mata bagi kami Semoga kami bisa melihat Betapa besar yang tak Bukan mata kami Semoga kami bisa melihat Betapa baik yang tak Bukan mata kami Semoga kami bisa melihat Betapa besar di sini Oh Tuhan, berikan perempuan Oh Tuhan, bener, hati yang baru Oh Tuhan, bener, kubur kata yang baru Oh Tuhan, bener tinggal aku yang baru Oh Tuhan, bener, aku kira yang baru Mereka sam tang yang baru Mereka murah yang baru Beri Tuhan kekudusan yang baru Saya merasakan nadirat Tuhan yang mulai Sudah meliputi tempat ini Saya merasakan nadirat yang kuat Oh Tuhan, saya merasakan nadirat yang kuat Sama Tuhan dengan dua saudara Sama Tuhan dengan dua saudara Tuhan, walau setiap amin Tuhan, mulai setiap amin Tuhan, berikan hati yang buka Tuhan, merahirkan yang sama Tuhan, sembuhkan yang sakit Tuhan, berikan penerapan Bagi yang sudah kehilangan penerapan Oh Tuhan, untuk yang sudah goyang Tuhan, berikan kuat Ulurkan tanganmu Tuhan, untuk menjabat Ulurkan tanganmu Tuhan, untuk memberikanispu Tuhan, untuk memberikan tapahtudu Tuhan,Oh Tuhan, ungu Universal Lepit tempatnya, untuk memberikan puracan Untuk memberikan penerapan Untuk memberikan hidup Tuhan pada setiap amin Tuhan, pun terlambat Namanya maslas dengan hands-raman åtat yang sudah berkarya Oh, apalau dengan pertanyaan jendiri kami Bawa setiap kami, menemukan kalma Nyatakan diriku Tuhan, pada setiap kami Bukan hanya iman yang biasa Bukan hanya nalai yang biasa Tapi ada menjumpah di lain Tapi ada menjumpah di lain Ada menjumpah di lain Bukan, jangan, bukan, bukan Kami mau perlu ngabung Kami mau perlu lintang Tuhan Biar kasihmu menolong arti Biar kasihmu menolong putih Kau terlompai, kau terlompai Kau sangat baik Tuhan, sama yang sakit Kau telah disembuhkan yang sakit Tuhan, kamu dia berdosa Ada pengurangan Ada kekuatan Melanjang kebenaran Tuhan, hati yang kerasi lembutkan Ada penjumpah teribadi Tuhan, sama setiap kami Tuhan, 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 Tuhan Engkau segalanya Engkau segalanya Dan engkau segalanya bagi segala Terima kasih Terima kasih Semua berterima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Engkau yang terbaik Lalu kira yang terbaik Pembelikan Terima kasih Dalam nama Di atas segala nama Namamu Tuhan Yesus Kristus Kami panjatkan doa kami Dan ucapan syukur kami Amin Beri tepuk tangan yang mulia Amin Harisudakan haleluya Kau yang siap bangkit bagi Tuhan Berikan kemuliaan yang terbaik Bagi Yesus kita yang dasya Haleluya Bangkit dan bersinar bagimu Masyurkan kebesaranmu Masyurkan kebesaranmu Kusorakan tinggi namamu Hanya kau Yesus Bagi tak bersinar bagimu Masyurkan kebesaranmu Kusorakan tinggi namamu Kusorakan tinggi namamu Salipu 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 Maha sempurna Temus Dan layakanku Amin 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 Sebenarnya hidupku Untuk kamu yang aku Bangkitkan bersenama timu Masyukkan ke pesananku Kuslarakan tinggi namamu Hanya kau Yesus Bangkitkan bersenama timu Masyukkan ke pesananku Kuslarakan tinggi namamu Hanya kau Yesus Tuhan Mari semua bertepuk tangan Dua kerebus kita yang dasyat Halendria 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 Bangkitkan bersenama timu Masyukkan ke pesananku Kuslarakan tinggi namamu Hanya kau Yesus Bangkitkan bersenama timu Masyukkan ke pesananku Masyukkan ke pesananku Kuslarakan tinggi namamu Hanya kau Yesus Bangkitkan bersenama timu Masyukkan ke pesananku Kuslarakan tinggi namamu Hanya kau Yesus Hanya kau Yesus Hanya kau Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Dan anugerah Tuhan Kami bangga Punya Allah seperti Engkau Yang punya kasih yang terbesar Yang sudah mengorbankan yang terbesar Yang mendatangkan anugerah terbesar Dalam hidup kami Kami akan pulang Dengan anugerah yang terbesar Daripada Tuhan Tuhan Bahwa kami Suku-suku menjadi Anak Tuhan Jadi anakmu Tuhan Bukan hanya disebut anak Tuhan Mengalami Jadi anakmu Yang sesungguhnya Dan namamu dipermuliakan Terima kasih Tuhan Dalam nama Di atas segala nama Yaitu namamu Tuhan Yesus Kristus Kami panjatkan doa kami Dan ucapan syukur kami Saudara diperkati Kataan bersama Amin